Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum selamat datang kembali di Tony FS Ruko Berhantu Sebuah kisah dari Om Ras Akan saya bacakan disini Di Tony FS Sebuah kisah tentang pengalaman yang tidak mengenakan ini Terjadi sekitar tahun 2021 Pada sebuah keluarga yang baru saja menempati sebuah ruko Atau rumah toko Di salah satu kota yang berada di Kalimantan Untuk nama daerah sudah disamarkan Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini Saya harus berdoa dulu A'udhubi kalimatilah hitam Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia selengkapnya Ruko Berhantu Kesibukan terlihat pada sebuah ruko Yang menjual perlengkapan dapur tersebut Karena selain banyaknya pembeli yang mengantri Di sana juga terdapat orang-orang yang membantu keluarga si pemilik ruko itu Untuk memindahkan barang dari truk menuju ke lantai atas ruko Yang akan mereka tempati Rahma Merupakan anak tertua dari keluarga itu Terlihat asyik menata kamarnya di lantai atas Kamar itu tidak terlalu besar Tapi cukup nyaman untuknya Tiba-tiba terdengar suara mirip seperti besi yang diseret di lantai keramik tersebut Yang membuat Rahma merasa terganggu Ia lantas berniat untuk menegur si pembuat suara Yang sangat mengganggu itu Ketika suara dering telpon masuknya Berbunyi nyaring Halo Rizky meninggal Kecelakaan tunggal jam 3 dini hari tadi Ujar suara dari seberang telpon Apa? Kau jangan bercanda, Ti Tidak boleh mempercandakan nyawa orang Aku serius Demi Tuhan Aku serius, Rahma Rahma terduduk di ujung tempat tidur yang belum sepenuhnya rapi Untuk beberapa saat ia termenung Hingga akhirnya Air mata mulai berjatuhan di pipinya Kriat Pindu terbuka Seorang wanita parubaya masuk Dan alisnya tampak mengkerut Begitu melihat Rahma Yang sudah menangis sesenggukan Kenapa sayang? Tanyanya lembut Rahma tak serta-merta menjawab Tapi ia langsung membenamkan wajahnya Dalam pelukan hangat sang ibu Pelukan dan elusan ibunya Mampu menenangkan Rahma Lalu setelah dirinya sedikit lebih tenang Rahma pun menceritakan Apa yang sudah terjadi Pada kekasihnya yang 2 bulan lagi Akan menikah Bu Hayati tak kalah kagetnya Ia benar-benar tak menyangka Apa kabar itu sudah kamu buktikan Kalau belum Ayo sekarang juga kita ke rumah Rizky Ujar ibunya tetap berusaha tenang Singkatnya mereka bertiga pun berangkat Sementara 3 adiknya yang berumur 12 tahun 8 tahun dan 5 tahun itu Tetap tinggal dengan toko yang tertutup Dalam perjalanan Rahma sama sekali tidak bisa tenang Ia terus menangis dan menangis Sementara ibunya terus berusaha untuk menenangkan hati putrinya Yang saat itu pasti sangat sedih karena kehilangan Sesampainya di rumah orang tua Rizky Bendera kuning sudah terpasang di depan rumah Orang-orang pun sudah banyak berada di sana Melihat kedatangan Rahma bersama orang tuanya Ati yang merupakan saudara sepupu dari Rizky itu pun Lantas mengambil mereka bertiga Ia langsung memeluk Rahma dengan raut wajah yang sedih Kamu kuat Rahma Kamu pasti bisa melalui ini semua Ucapnya tulus Semenjak hari itu Rahma menjadi berubah Tak seperti biasanya Seperti hari itu Saat Aplai Yang merupakan adik bungsunya itu menangis Menangis kejar di tangga Rahma hanya diam dan acuh saja Sehingga membuat ayahnya marah Perdebatan mulut antara ayah Anak itu pun terjadi Dan berakhir dengan Rahma yang masuk ke dalam kamarnya Sambil membanting pintu dengan sangat keras Entah kenapa Tapi semenjak mereka tinggal di ruko itu Rasanya suasana harmonis di dalam keluarganya menghilang Yang ada di sana sekarang hanyalah kemarahan Dan kemarahan yang semakin menjadi setiap harinya Rahma pun sebenarnya menyadari hal itu Dan yang membuat ia bersama ketika adiknya takut adalah Pertengkaran kedua orang tuanya Yang baru sekali seumur hidup mereka lihat Bahkan pertengkaran itu mengakibatkan sang ayah keluar dari rumah Kadang saat itu benar-benar kacau Tak ada yang mau mengalah di antara mereka Di sisi lain Hampir seminggu lebih ayahnya tak pulang ke rumah Tapi ibunya tak nampak sedih Ataupun khawatir pada sang suami Sikap ibunya itu sangat berbeda Seperti bukan dirinya Karena ibu yang ia kenal Sangat menyayangi sang ayah Jangankan seminggu Satu jam saja ayahnya tak mengabari Ibunya pasti sudah kalang kabut Aku pusing dengan keadaan di rumah sekarang ti Sabar ya Entah kebetulan atau tidak Tapi yang aku rasa selama kami tinggal di ruko itu Keluargaku jadi tidak karuhan Keadaan panas Dan bawaannya ingin marah-marah terus Apa jangan-jangan ruko itu yang bermasalah Maksudmu Ya bisa jadi Di ruko yang kalian tempati saat ini tuh Semacam kayak dikirim guna-guna penghancur usaha Yang juga berdampak pada rumah tangga orang tuamu Alisrahma mengkerut Benarkah? Tapi ruko-ruko di sebelah itu Menjual barang yang berbeda ti Rasanya tidak mungkin Kalau salah satu dari mereka yang melakukan itu Pada keluargaku Ati mengangkat alisnya Aku tidak bilang Rahma Yang mengirimkan guna-guna itu adalah Salah satu dari ruko-ruko di sebelah ruko keluargamu itu Lalu Entahlah Jawab Ati Seraya mengangkat bahunya Di sisi lain Perkataan Ati menjadi beban pikiran Rahma saat itu Apa benar Keluargaku terkena guna-guna? Sebenarnya aku tidak percaya Tapi kalau dipikir-pikir Masuk akal juga Batin Rahma malam itu Sambil menatap langit-langit kamarnya Tiba-tiba Terdengar suara lari Langkah-langkah kaki Disertai dengan gebrakan pintu kamarnya Kak Buka pintunya kak Kami takut kak Teriak adik-adiknya Rahma lantas berlari ke arah pintu Dan ketika pintu dibuka Ketiga adiknya masuk ke dalam kamar Aplai Menangis kencang dalam gendongan Laila Rahma cepat-cepat mengambil adik laki-lakinya itu Dari gendongan Laila Cucup sayang Kenapa kalian pada lari-lari sih? Tanya Rahma dengan raut wajah sedikit kesal Mama kak Mama aneh Jawab Tina Alis Rahma mengkerut Ia tak mengerti dengan jawaban sang adik Aneh bagaimana? Mama menari kak Terus tadi pas aku mau antar apply ke kamar Mama malah marah Dan ngamuk-ngamuk teriak-teriak Teriak? Oh gak mungkin Rumah ini tidak terlalu besar Jadi kalau mama teriak Kakak pasti denger dek Uca Rahma Tapi kami gak bohong kak Kakak gak bilang kalian bohong Tapi kalau mama teriak Seperti yang kalian katakan itu Kakak pasti denger Dan tadi kakak gak denger apa-apa Beriak Suara benda yang jatuh itu Mengagetkan mereka Rahma lantas menaruh adik bungsunya di lantai Lalu ia berjalan pelan Ke arah sumber suara Alis Rahma lagi-lagi mengkerut ketika ia melihat meja yang sengaja diletakkan di dekat tangga oleh ibunya itu Malah sudah terjatuh Tanpa sebab yang jelas Lama-lama dari arah kamar adik-adiknya Rahma mendengar suara seseorang yang tengah menyanyi Tapi dalam bahasa daerah yang sulit dimengerti Perlahan dengan langkah yang sedikit tertahan Rahma mendekati kamar adiknya yang tak terkunci itu Di dalam ia melihat seorang wanita tengah duduk di ujung tempat tidur Dengan posisi menghadap ke tembok Mah Panggil Rahma pelan Ragu-ragu Tapi tetap ia beranikan Namun Sosok yang kia ira ibunya itu Tak menjawab Malah nyanyianya bertambah nyaring Mah Panggil Rahma untuk kedua kalinya Hening Nyanyianya nyaring tadi kini berganti dengan kumaman diri Yang hampir tak terdengar Lalu sosok itu berdiri Namun masih dalam posisi menghadap tembok kamar Suara tawa mengikik dari sosok itu Seketika membuat Rahma kaget dan ketakutan Tanpa aba-aba Ia berlaris kencang-kencangnya Menuju ke kamar dimana adik-adiknya berada Nafasnya tak beraturan Begitu ia sampai di dalam kamar Ketika adiknya nampak menatapnya lekat Kakak lihat dia juga Rahma berusaha mengatur nafas Dan bersikap setenang mungkin Sebelum menjawab pertanyaan adiknya Dia siapa? Perempuan yang menyanyi di dalam kamar kami Dia selalu berada di sana setiap malam Menatap kami dari sudut kamar dengan mata merah menyala Ujar Laila Yuk kita kebawa aja yuk Ajak Rahma pada adik-adiknya Yang nampak takut untuk melangkah keluar Dari kamar Rahma Tapi setelah dipujuk Akhirnya mereka bertiga pun Mau diajak ke bawah Toko sudah tutup malam itu Ya wajar aja Karena malam sudah mulai larut Di bawah Rahma mencari-cari keberadaan ibunya Namun tidak terlihat dimanapun Apakah mama tengah membeli makanan? Pikir Rahma Saat Rahma ingin duduk Telepon di dalam kantongnya berbunyi Itu dari ibunya Dan setelah diangkat Rupanya saat itu ibunya tengah berada di luar Dan akan pulang dalam 2 jam ke depan Rahma lega mendengar perkataan ibunya Berarti apa yang dikatakan adiknya tadi tidak benar Kalian lapar tidak? Ketiga adiknya menggeleng Rahma pun tersenyum Kemudian ia mengajak adik-adiknya untuk tidur Kami tidak mau tidur di kamar kak Lalu Kalian mau tidur di antara tumbukan beras ini? Kami ikut kakak saja ya Rengek ketiganya Rahma mengelah nafas panjang sebelum menganggu Ya sudah Tapi hanya untuk malam ini saja ya Ketiganya mengangguk pasti Malam itu mereka Berempat tidur Beralaskan karpet Dan berbantalkan guling Saat adik-adiknya sudah tertidur pulas Rahma mulai mendengar suara-suara aneh dari luar Suara itu mirip seperti tembok yang dicakar-cakar Berlanjut dengan suara langkah kaki yang bolak-balik di depan pintu kamar Rahma terus berusaha menepis bayangan-bayangannya Tentang hantu yang sedari tadi terlintas dalam pikirannya Dari arah luar Terdengar suara isak tangis seseorang Suaranya pelan Namun cukup membuat bulu kuduk berdiri Mana di saat-saat seperti itu Rahma ingin membuang air kecil Tapi berhubung ia takut keluar kamar Rahma pun berusaha untuk menahannya Tapi dengan keadaan yang mencekam seperti itu Rahma tak bisa lagi menahan keinginannya untuk ke toilet Ia keluar kamar dengan langkah tergesa Berjalan melewati kamar adik dan orang tuanya Saat sampai di toilet Rahma lantas segera buang air kecil Dan tiba-tiba saja Dari luar pintu terdengar suara cakaran di dinding Rahma mencoba mencairkan suasana hatinya Yang tegang Dengan bernyanyi-nyanyi kecil Tapi tiba-tiba Nyanyianya itu dilanjutkan seseorang yang berada di luar toilet Mendengar suara asing itu Rahma hampir menangis Tubuh dan kakinya terasa gemetar hebat Takut tentu saja Rahma terdiam mematung Sambil menggikit bibirnya Selama beberapa menit di dalam toilet Dan anehnya Suara orang di luar pun ikut menghilang Setelah merasa aman Rahma pun keluar Sungi Hanya itu yang Rahma rasakan Ketika melangkah keluar toilet Setengah berlari ia menuju ke kamarnya Akan tetapi Saat tiba di depan pintu kamarnya Ia kembali melihat sosok wanita Yang sangat mirip dengan ibunya itu Tengah menyisi rambut Di atas tempat tidur Dengan posisi duduk menghadap tembok Mah, sudah pulang? Suara dibalik lemari mengagetkan Rahma Membuat refleks menengok ke arah suara Dan ketika ia kembali menatap Ke arah sosok wanita tadi duduk Wanita itu rupanya sudah tidak ada lagi di sana Nafas Rahma turun naik Ia melihat kesekeliling Mencari-cari keberadaan wanita tersebut Namun sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaannya Apakah aku baru saja berhalusinasi? Rahma memukul pelan kepalanya sendiri Berharap keadaan aneh itu kembali menjadi normal setelahnya Ia melihat adik-adiknya sudah tertidur lelap Beralaskan karpet Rahma pun akhirnya berbaring di dekat adiknya Berusaha untuk memejamkan mata Namun baru saja ia terpejam Bayangan sosok wanita itu dan suara aneh di luar toilet Membuatnya kembali membuka mata lebar-lebar Rahma tak bisa tidur Ia sangat berharap Agar ibunya segera kembali Setelah cukup lama melawan rasa takutnya Dari arah pintu kamar Terdengar suara ketukan yang diiringi panggilan lembut ibunya Rahma bergegas bangun Dan membuka pintu Ibunya berdiri dengan raut wajah khawatir Segera melihat ke dalam kamar Rahma ketika pintu baru saja dibuka Ia mengelah nafas lega Begitu melihat anak-anaknya sudah tertidur pulas Kemana saja mah Adik-adik menangis Dan memaksa untuk tidur disini mah Ada urusan mendesak terkait usaha kita Rahma Mama terpaksa keluar Untuk menyelesaikan masalah itu Ucap ibunya pelan Aku tidak nyaman tinggal di ruko ini mah Adik-adik pun sama Makanya mereka memaksa untuk tidur disini Sudahlah Rahma Mama sudah cukup tertekan dengan masalah usaha ini Jadi tolong jangan tambah masalah lagi Rahma menarik nafas panjang Entah seberat apakah masalah mama Sehingga mama tak mau mendengarkan perkataanku Batinya Setelah kedatangan ibunya Keadaan yang semula mencekam Kini sudah normal kembali Tapi tetap saja Rahma tidak bisa tidur sepanjang malam Kesokan paginya Dengan mata yang tampak kurang sehat Rahma berpamitan untuk keluar Ia menemui Adik Rahma menceritakan semua Yang ia alami semalam Pada temannya itu Aku yakin rukumu itu Sudah terkena kiriman guna-guna Sebaiknya kamu temui Ustadz Atau orang pintar yang mengerti dengan hal-hal seperti itu Tapi Aku tidak tahu Kemana harus mencari Orang-orang seperti yang kamu katakan itu Atau orang pintar yang mencari Atau orang pintar yang mengerti dengan hal-hal seperti itu Lagi ke tempat kerja lamanya Jadi Mau sekarang kita temui Jubai Rahma mengalah nafas panjang Kemudian ia mengangguk Keduanya pun menaiki motor berwarna merah hitam tersebut Untuk menuju ke tempat kerjanya Jubai Sesampainya mereka di area tempat kerja Jubai Atik langsung turun dari motornya Dan berjalan masuk melewati pintu kaca itu Sementara Rahma Ia masih duduk di atas motornya Dengan helm yang masih terpasang di kepala Tidak berapa lama Atik keluar bersama seorang laki-laki muda Sepantaran Rizky Yang mengenakan kemeja putih tersebut Saat melihat Rahma Jubai langsung mengalihkan pandangannya ke Lain arah Dan ia bersikap seolah tidak nyaman Dengan kehadiran Rahma disana Sebagai seorang yang perasa Rahma tahu Tahu itu walau Jubai tidak mengatakan apa-apa Kalian berdua kenapa bengong? Maaf Aku sebenarnya masih banyak kerjaan Dan nanti setelah pulang kerja Aku akan menghubungimu ya Ujar Jubai pada Atik Aku? Kenapa aku? Kan yang bermasalah Rahma bukan aku Jubai tak menjawab Ia lantas segera Berbalik Untuk masuk Keterlaluan Dia bersikap Soal aku ini tidak ada Ujar Rahma tersinggung Atik mengangkat bahunya Ia pun tak tahu Kenapa Jubai bersikap Seperti itu pada Rahma Padahal setahunya Antara Rahma dan Jubai Tak pernah ada masalah Malam itu Saat Rahma dan adik-adiknya Sedang menyantap Makan malam Ayahnya datang Dalam keadaan yang Tidak seperti biasa Wajahnya pucat Dan tubuhnya pun kurus Rahma mendengar jelas Ketika ayahnya Memohon-mohon Untuk kembali lagi Namun entah apa Yang sudah terjadi Antara keduanya Hingga membuat ibunya Sama sekali Tak mau menerima Kedatangan ayah Saat akan pergi Dari ruko itu Ayahnya lebih dulu Menemui Rahma Ruko ini panasan Keluarga kita Yang tinggal disini Akan hancur Ikutlah bersama Abah Kita tinggalkan Ruko ini Rahma menatap Sang ayah Ingin sekali Ia ikut bersama ayahnya Tapi ia tak mungkin Meninggalkan ibunya Seorang diri Di ruko tersebut Rahma Ajaklah adik-adikmu Kita pergi dari sini Maaf bah Tapi aku tidak akan pergi Kalau mama tidak ikut kita Sebulan ayahnya dari sana Rahma berusaha Membujuk ibunya Untuk segera pindah Dari ruko itu Tapi yang Rahma dapat Hanyalah Omelan dan bentakan Dari sang ibu Di sisi lain Makin kesini Ibunya terlihat Seperti sudah Tak peduli Dengan keadaan sekitar Yang ia fikirkan Hanyalah Tentang usahanya Yang bermasalah Membuat Rahma Benar-benar kesal Ditambah lagi Ketiga adiknya Tak ada yang mau Tidur terpisah darinya Setiap malam Mereka terus Memaksa tidur Di kamar Rahma Kak Aku tidak mau dengar Aku tidak mau dengar apa-apa Kalian pergilah Masuk ke dalam kamar kalian Aku tidak mau Kalian tidur disini lagi Badanku sakit Gara-gara tidur di lantai Bentak Rahma Pada adik-adiknya Aplai menangis Mendengar Rahma Yang membentaknya Sementara Laila Hanya menatap kakaknya Dengan tatapan Yang sulit diartikan Berak Pintu kamar Rahma tertutup Dengan kencang Padahal adik-adiknya Baru beberapa langkah Pergi meninggalkan pintu Rahma memicat Kepalanya yang terasa sakit Rasanya sulit sekali Untuk mengendalikan Emosinya saat itu Tiba-tiba Terdengar suara Notifikasi chat Dari Ati Dengan enggan Rahma meraih Handphone-nya Lalu membaca Isi chat Yang sangat panjang itu Dan inti Dari pesan tersebut Ialah Ati yang menyampaikan Apa yang dikatakan Jubai padanya Bahwa Ketika Ia bertemu Rahma Tempoh hari Ia melihat Sosok berwajah buruk Yang terus Menyisir rambutnya Sambil bernyanyi Berada tepat Selangkah Di belakang Rahma Tik Jantung Rahma Berdebar kencang Ia seketika Langsung melihat Kesekeliling kamarnya Tapi tidak ada Siapa-siapa Rahma Kau harus hati-hati Sosok itu Membawa aura buruk Untuk kau dan Keluargamu Jubai bilang Bila kau merasa marah Jangan lepaskan Kemarahan itu Tapi sebaliknya Kau harus bersabar Karena Amaramu itu Bisa memperburuk Keadaan keluargamu Malam itu Rahma langsung Berwudu Dan berniat Untuk sholat Sholat yang Sudah Sangat Lama Ia tinggalkan Namun Saat ia Bersujud Di bagian Punggungnya Terasa Sangat Berat Dan jujur Saja Ketika itu Rahma Benar-benar Tidak Khusyuk Dalam Menjalankan Sholatnya Pikirannya Melayang-layang Memikirkan Rentetan Kejadian Aneh Di dalam Rumah itu Lama-kelamaan Rasa berat Pada Punggungnya Itu Berubah Menjadi Rasa Panas Yang Membakar Suara Dari sudut Ruangan Kamarnya Terdengar Mengikik Membuat Bulu Kuduknya Seketika Merindik Rahma Yang memang Sholat Tidak Khusyuk Itu pun Langsung Berlari Keluar Kamar Dengan Masih Memakai Mukna Ia Menangis Ketakutan Sambil Berteriak Teriak Memanggil Sang Ibu Yang Saat Itu Entah Berada Dimana Ma Tolong Ma Tiba-tiba Saat Ia Menuruni Tangga Rahma Merasa Seperti Ada Seseorang Yang Mendorong Dia Dari Belakang Tangan Itu Begitu Terasa Mendorong Tubuhnya Hingga Membuat Rahma Kehilangan Keseimbangan Dan Terjatuh Untungnya Pada Saat Rahma Didorong Itu Ia Sudah Berada Di Beberapa Sehingga Ia Tidak Mengalami Luka-luka Serius Aduh Ringisnya Tapi Anehnya Sedari Tadi Ia Sama Sekali Tidak Melihat Ibunya Dengan Tertatih Rahma Berjalan Keluar Karena Pada Saat Itu Pintu Ruko Masih Terbuka Sebagian Di Saat Sedang Mencari-cari Keberadaan Ibunya Di Luar Tiba-tiba Saja Rahma Mendengar Suara Teriakan Adiknya Yang Nyaring Laila Berlari Tergoboh-goboh Keluar Sambil Terus Berteriak Tanpa Henti Tolong Adik-adik Kak Mama Isak Laila Tak bisa Meneruskan Kata-katanya Rahma Yang Seolah Tahu Apa Yang Terjadi Lantas Menyuruh Adiknya Untuk Meminta Bantuan Pada Orang-orang Di Sekitar Tempat Itu Sementara Dirinya Sendiri Langsung Lari Menuju Ke Kamar Adik-adiknya Astaga Mama Teriak Rahma Begitu Melihat Ibunya Yang Sudah Seperti Orang Kerasukan Itu Tengah Memukuli Kedua Adiknya Sudah Mas Sudah Diam Kau Mereka Harus Mati Malam Ini Juga Kau Bukan Mamaku Mamaku Tidak Akan Memukuli Anak-anak Seperti Ini Rahma Mendorong Tubuh Ibunya Hingga Jatuh Ke Lantai Dan Anehnya Dengan Dorongan Yang Tak Seberapa Itu Ibunya Langsung Pingsan Rahma Memeluk Kedua Adiknya Dengan Erat Tidak Berapa Lama Datanglah Layla Bersama Dengan Beberapa Orang Yang Merupakan Tetangga Ruko Mereka Tanpa Bertanya Apa Yang Sudah Terjadi Orang Orang Itu Membantu Tapi Sesekali Mereka Melihat Kesekeliling Seolah Sedang Memeriksa Sesuatu Ayahnya Rahma Yang Entah Bagaimana Sudah Berada Di Antara Mereka Ia Mengucapkan Terima Kasih Pada Orang Orang Yang Sudah Mau Membantu Keluarganya Tersebut Ruko Bapak Ini Sebelumnya Sudah Beberapa Kali Ditempati Orang Orang Tapi Semua Yang Pernah Menempati Ruko Ini Selalu Mengatakan Kalau Hawa Disini Sangat Panas Dan Mereka Juga Kerap Kali Mengalami Gangguan Gangguan Yang Tidak Masuk Akal Mulai Dari Kombor Gas Yang Menyala Sendiri Pintu Kulkas Terbuka Tiba Tiba Air Keran Menyala Padahal Tidak Ada Siapa Yang Menghidupkannya Pokoknya Masih Banyak Cerita Cerita Aneh Dari Penghuni Sebelumnya Tentang Ruko Ini Meskipun Begitu Tapi Kami Yang Berada Di Sebelah Sama Sekali Tidak Pernah Merasakan Gangguan Gangguan Seperti Itu Pak Cuma Kami Sering Melihat Seorang Wanita Dan Anaknya Warawiri Keluar Masuk Ruko Bapak Saat Ada Pembeli Awalnya Kami Mengira Itu Adalah Salah Satu Pembeli Di Toko Bapak Tapi Ia Juga Ada Saat Ruko Tutup Dan Menghilang Secara Tiba Tiba Setelah Bolak Balik Di Depan Ruko Sambung Yang Lainya Saya Percaya Dengan Apa Yang Bapak Bapak Katakan Itu Dika Ruko Ini Dihuni Oleh Orang Lain Ujar Ayah Rahma Tapi Saya Meminta Izin Pada Penunggu Ruko Ini Untuk Tinggal Selama Beberapa Hari Lagi Disini Guna Mempersiapkan Kepindahan Kami Ke Ruko Yang Baru Dan Selama Beberapa Hari Itu Jangan Lagi Kalian Ganggu Kami Lanjut Ayah Rahma Seraya Mengedarkan Padangannya Ke Segala Arah Di Dalam Toko Tersebut Seolah Berbicara Pada Penunggunya Ucapannya Itu Diikuti Anggukan Bapak Bapak Yang Lain Suara Benda Kaca Jatuh Mengagetkan Orang Orang Yang Berada Disana Suara Tanpa Wujud Itu Menyita Semua Perhatian Orang Orang Membuat Mereka Saling Pandang Sebelum Akhirnya Berpamitan Untuk Pulang Dengan Raut Wajah Ketakutan Malam Itu Mereka Beristirahat Dengan Keadaan Yang Benar Benar Mencekam Namun Anehnya Kejadian Aneh Itu Tidak Terjadi Lagi Sampai Rahma Dan Keluarganya Resmi Pindah Dari Tempat Itu Meski Awalnya Sang Ibu Bersikeras Tak Mau Pindah Setelah Pindah Dari Ruko Tersebut Rahma Mulai Merasakan Kehangatan Pada Keluarganya Kembali Tak Ada Pertengkaran Lagi Di Antara Mereka Alhamdulillah Di Sisi Lain Jubai Panggil Rahma Ketika Mereka Bertemu Di Salah Satu Tempat Perbelanjaan Di Kota Itu Jubai Menoleh Dan Nampaknya Ia Tak Bisa Mengalihkan Pandangan Pada Rahma Tapi Sebenarnya Yang Ia Lihat Bukan Rahma Melainkan Sosok Wanita Cantik Yang Mengikuti Rahma Mungkinkah Sosok Itu Yang Mengikuti Rahma Ada Dari Rahma Sejak Kecil Dan Kisah Ini Pun Selesai Tentang Ruko Yang Dihuni Keluarganya Rahma Tony FS Pamit Terima Kasih Omras Terima Kasih Teman Teman Yang Sudah Menimak Kisah Ini Disini Sampai Jumpa Di Kisah Lain Hanya Di Tony FS Alhamdulillah Robil Alhamdulillah